Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di pengajian kita mudah-mudahan malam ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kitabul sawmi yajibu sawmu ramadhan bistikmali syahbana thalathin au birukyati adlin al-hilala wa idha ruyal hilal bibladin lazima man wafaqa matlahuhu matlah kita busum tentang puasa tak terasa kita sudah berada di pertengahan syaban menuju akhir syaban dan di bulan rajab itu kan kita berdoa Allah mubarak lana fi rajabah wa syaban wabaligna ramadhan nah harapan wabaligna ramadhan sampaikan ke ramadhan itu tinggal hitungan hari dan itu merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala saat kita bisa sampai ke bulan ramadhan dan beribadah di bulan ramadhan tersebut karena berapa banyak orang yang tahun kemarin masih puasa ramadhan tahun ini sampai lagi umur sidin kan dan salah satu hal yang terpenting memasuki bulan ramadhan ini adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan puasa bagaimana bisa wajib puasa penyebab wajibnya puasa itu apa jadi dua macam yang menyebabkan puasa itu jadi wajib puasa bulan ramadhan itu ngarangnya sebab wajibnya puasa ramadhan apa yang pertama bilanya syaban sudah 30 hari nah biasanya bahasanya istighmal sudah sempurna itu yang pertama lalu yang kedua biru ya tiadlin al hilala ada yang bilang hilal itu biasanya 29 hari nah tahun ini apakah mungkin berpotensi ada beda mungkin saja mungkin saja bilanya pengen lihat di kalender semalam itu awal syakban itu di kalender itu sepaling satu syakban lah itu bertulisan ada di 21 Februari nah cuma di tim falangi HNO satu syakban jatuh 22 Februari namun 22 Februari maka nisponya ya malam Rabu itu malam Rabu itu jadi bisa berubah ini pangbulan puasa menghadangi pemerintah itu bisa jadi istighmal 30 hari atau 29 hari karena ada yang melihat hilal ya dasar kaituh tarus dasar kaituh ini sama kayak kita sembahyang kenapa jadi wajib sembahyang maghrib karena matahari tenggelam ketika matahari belum tenggelam sembahyang maghrib belum wajib itu penyebab wajibnya karena matahari tenggelam jadi bilanya matahari belum tenggelam belum wajib lagi sembahyang maghrib rumusnya kayak itu maksudnya kayak apa maksudnya kayak ini misalnya di daerah yang musimnya ada beberapa macam ada istilah musim panas musim dingin bila musim panas siangnya telawas musim dingin malamnya telawas nah bilanya musim panas itu maghribnya itu terandong bisa jam 8 telawas kayak itu jadi bulan hijriah ini sama dengan bulan omariyah tahun hijriah itu tahun komariyah standarnya memang bulan itu satu kalau kita milah dia standarnya matahari memang beda itu satu lalu yang kedua lalu yang kedua komariyah ini standarnya bulan standarnya bulan nah dan yang ketiga selain standarnya bulan itu jadi patokan beribadah pergantian bulan itu jadi melihat bulan itu penting atau ada asalnya biasa aja ada pengaruh apa-apa tapi karena Nabi Muhammad diutus dan syariatnya itu ada berhubungan dengan hitungan hari hitungan hari maka menghitung bulan ini bagian dari ibadah jadi apa cara menghitungnya itu standarnya standar yang Nabi sampaikan nah berkaitan masalah kuasa ini hadis Nabi itu kan sumu liru yati wa aftiru liru yati kuasalah bilanya melihat bulan dan hari raya bila melihat bulan standarnya itu memang melihat bulan gitu itu ano konsep besarnya lalu yang kedua ilmu yang khusus membahas itu ngarannya ilmu falak itu sudah dirumuskan para ulama nah melihat bulan itu nah kira-kira ini kan anggap nih garis pantai lah garis pantai anggap ini bulannya jadi sudah ada ukurannya di ilmu falak tohnya rumusannya banyak yang kira-kira hilal itu kelihatan hilal itu kan bulan sabit sama tanggal 1 itu bulan sabit ada ukurannya hilal itu kelihatan sudah ada hitungan ilmunya nah dan ada ukuran derajatnya ada ukuran derajatnya karena kita beribadah itu mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti nabi gitu sembahyang standarnya dari nabi maksudnya subuh itu dua rakat walaupun bangun burih masih sigar kenapa maka isan malam seharian maka empat kan itu dilogikakan cuma karena ini adalah syariat ya kita mau empat hijau malah sembahyang subuh kita bila empat rakat batal sembahyangnya atau isa tiga rakat ya batal maksudnya kadesah nah bulan tadi belum karena nabi itu khusus untuk puasa sumuliru maka para ulama menjadikan standar untuk memulai bulan ramadhan atau idul fitri itu dengan cara melihat bulan sama melihat bulan juga menjadikan standar yang yang itu di wadah kita di wadah kita di pindah mendong dasar kaset mata memang di tempat kita di Indonesia walaupun teropong bano kadang dasar mendong di arab itu sedikit berbeda terus hatis nabi sambungannya lah sumuliru yati waftiru yati faenhum ma'alaikum faqminul iddah rumusnya nyaman lihat bulan bilanya mendong berarti 30 hari siapa ada mengalih-ngalih ada yang memaksa-maksa itu ada sesederhana itu sejujurnya sudah lah sampai situ lalu kenapa dunia ini makabla imnan ada sama nah kita islam lagi seberatan jadi ini sambungan bacaannya disini apabila hilal itu dilihat di satu tempat satu negeri satu daerah maka wajib juwa yang sematlah ini secara umumnya melihat bulan itu ada ilmunya tersendiri karena termasuk kajian ilmu falang itu posisi matahari lawan posisi bulan posisi matahari dan posisi bulan jadi bulan itu seujurnya akan hilang cuma bilanya siang ada kelihatan karena tarangan matahari ini kan bulan tarangnya kayaknya subuh kita lihat awan bulan masih ada begitarnya pindah jadi bentar bulan seujurnya cuma siang itu kadang kelihatan karena matahari tarang nah bulan itu maksudnya tanggal satu yang pas maghrib bulan itu ada ada wujudnya itu ada tapi bilanya halang awan atau mendong ya syabannya 30 hari kayak itu rumusnya dan bulan ini ada istilahnya matlah matlah itu satu daerah satu kelompok jadi misalnya negara ini negara ini sebutin matlah matlah itu kita istilahkan kayak satu sama satu satu pos lawan Arab Saudi kita beda matlah ada beda posisi sudah nah bilanya satu matlah ini matlah ini kayak Indonesia Singapura Brunei Thailand insya Allah kita satu matlah berarti bilanya ada di negara sekitaran kita itu ada yang melihat bulan maka kurang lebih kita sama nah makanya di tahun tadi tahun tadi itu disamakan bulan itu 3 derajat asalnya 2 derajat kalau kita bertahun-tahun lalu jadi 3 derajat sebujurannya sebujurannya 3 derajat ini sudah diusulkan oleh negara-negara asiat negara yang Islam lah beberapa tahun yang lalu cuma pemerintah Indonesia ini hebatnya masih kade nyaman karena ada yang di negara Indonesia ini yang standarnya di bawah derajat kayak 1 derajat supaya gap di Indonesia itu terlalu jauh nah cuma yang tahun tadi oleh kemenang kalau di tahan-tahan lagi mungkin atau kayak apa jadi di 3 derajat 3 derajat itu bukan pengarahnya bisa-bisa beulah-ulah karena itu standar yang sudah diuji negara-negara tetangga sudah beberapa tahun yang lalu Indonesia hanya reja 3 derajat hanya reja 3 derajat cuma kita nah lawan Arab Saudi kenapa bisa berlainan karena memang kita beda matlah posisi bulan matahari itu tidak terbeda ujung Indonesia itu ada ngarahnya Merauke itu ujung timur ujung barat ngarahnya sabang posisi bulan itu di paling timur itu terandah daripada paling barat misalnya aja di timur itu 1,5 derajat misalnya di paling barat di sabang itu bisa sampai 2 derajat makanya kita keputusan itu mungkin agak lama atau apa karena memastikan info dari sini dari sini supaya jadi sambil kesimpulan gersen se-indonesia sebujurnya seikung sudah awal cuma ada standar maksudnya dari Indonesia timur tengah laun barat ada berani saksi maju mengajukan karena dilihat lagi dipertimbangkan makanya kemenak itu setiap kabupaten pasti memantau pasti itu sudah kalaunya kabupaten banjar diaston kabupaten banjar kamu juga jati orang ketingetan di gedung apa itu setiap kabupaten pasti sudah karena ada saksi yang melihat saksi itu sebuah jurni orang awam dasar orang siap sudah kadang-kadang orang awam cungkung di muka itu sudah siap karena misalnya dari tim itu ada yang melihat sudah misalnya yang membuat banjar di BNI kelihatan hilal melapornya ke kanwil kanwil langsung melapor ke pusat di banjar masih kami melihat nah karena di pantau lagi londang lain ada persimu hingga disumpah memang kaitu kaitu disumpah karena di informasi lain di cek ada pengecekan penghitungannya ini memang ada ilmu khusus lalu pemerintah mengeluarkan ini rumit dasar rumit karena itu ilmu matematika terpakai berataan di ilmu falak yang sudut siku-siku itu ilmu matematika ilmu dunia ada pengecekan yang sudut siku-siku kayaknya ada sudut konjungsi matahari berapa derajatnya berapa teropongnya jadi biar alatnya harap hitungannya bisa karawa jadi dua macam ilmunya bisa alatnya kamu memakai nah itu bilanya itu sudah disampaikan hanya rupanya bukan dari BMKG atau mungkin dari Kementerian Agama nah olong ada pernah menuruni langsung cuma ini sistemnya berataan yang kau dilibatkan dilibatkan enggak betim kalau dilibatkan dilibatkan cuma ini falak ini adalah ilmu agama memang hubungannya lawan astronomi tapi amun ada orang astronomi tulen yang kita tuh menjahat banjarni fisika tulen kuliah di dalam banjir barok itu masih belum cukup lagi karena harus ada ilmu agamanya nah itu jadi memutuskan itu bukan sekadar ilmu science saja ada campur tangan ilmu agamanya nah istilahnya tuh multidispliner nah itu jadi ada sekedar kelihatan dah nih jadulannya kadang kayak tuh ada pertimbangan ilmu agamanya di banjar yang ada tuh di uin nulisongok semarang ada di orang banjar yang seumuran ulun ahli palak ada berdua lu entah seikong masih seikong masih di semarang dasar jadi dosen sana banjir ke banjar banjir ke banjar ngarinnya nur hidayatullah itu ahli palak dasar tim ahli palak datang ke banjar dan nyehibur itu seikong yang seumuran ulun dasar gujuran ahli bantu seikongnya ini majar di setai darulun yang menaruh setai darulun pandangan ngarinnya abdurasyib lagi mambil es3 juga sama di atas ulum orangnya angkatan atas yang itu jadi uin nulisongok amun di banjar adeda yang jurusannya mata kuliahnya ada jurusannya yang adeda di uin ada mata kuliahnya uin kita mata kuliahnya ada ahlinya ada di uin ini ahlinya ada mata kuliahnya ada jurusannya yang adeda kenapa gerang bedanya apa jurusan non mata kuliah ya beda kalau mata kuliah kan paling sekali-bukali maksudnya satu semester dua semester kalau nyejurusan kan dia semester itu tarus yang digodong nah itu yang ulun tako yang diserbu juran karena yang ufalak ini orang-orangnya aja maksud orang-orangnya itu pertamanya harus dihitung yang kedua dalil-dalil anu kawak nya palak faraid nah itu itu sama ilmu-ilmu menang jarang orang mempelajari karena terpakainya terpakainya jarang juga padahal penting nah tadi yang matlah tadilah jadi bilanya maling timur biasanya terandah daripada paling barat maka maka ini yang sering terjadi adalah di Indonesia hilarnya dasar belum kelihatan dasar kelihatan dengan metode yang sama atau kurang lebih sama dipakai di Saudi kelihatan anehnya maka sama caranya karena memang di barat di sebelah barat itu itu agak tinggi sudah lah nah negara-negara Eropa negara-negara Eropa tuh kiblatnya ke Arab Saudi orang Islam di Eropa kiblatnya ke Arab Saudi ke Mekah itu kawa kan apa jadi kita kada kawa ini kan ada yang kayak ini orang lu ucap orang Indonesia maka aturannya kita tahun hijrah disamakan ya mau umpati Mekah kadang-kadang itu rumusnya karena matelaknya berbeda itu satu lalu yang kedua di Eropa tuh kenapa kawa mau umpati Mekah Arab Saudi karena posisi Eropa tuh agak lebih barat daripada Arab Saudi jadi bilanya Arab Saudi kelihatan di Eropanya tetap kelihatan dah jadinya kawa ada umpati aman aja ada ada masalah kadangnya karena hadis nabi kadangnya karena hadis nabi itu karena hadis nabi kan kita ibadah ini mempati hadis nabi jadi ada ranah yang itu bisa dijihatkan ada ranah yang itu tekstual nah itu jadi hadis nabi itu kan sumu liuruh yati waftiru liuruh yati puasa bilanya melihat bulan buano hari raya atau berbuka apabila melihat bulan tapi bilanya mendong nah hadisnya tekstualnya bilanya mendong sempurnakan syaban 30 hari kadangnya istilah yang memaksa harus melihat amunnya mendong coba takun yang lain nah kadangnya itu ilanya mendong nah makanya ulama ini memang pada dasarnya khilap ada yang memaknai tekstual dan kontekstual di apa ngarinya nih di kita maksudnya di masyarakat syafi'i untuk yang ini memang berpegang teguh dengan hadis nabi dengan hadis nabi di zaman bahari zaman sahabat juga kayak itu yang tekstual dan kontekstual jadi rumusnya sederhana aja memang kadang-kadang ada yang perlu memaksa-maksa kita sama kayak najis najis itu ukurannya adalah mata normal maksudnya baju kita benajis ukurannya mata normal juga pakai mikroskop sampai itu mata normal bilanya sakadeda kelihatan najis walaupun pakai mikroskop ada tahi lalat lalat membawa dari membawa tahi bawa dari sampah pakai mikroskop kelihatan oh najis ini berarti nah ada sampai seitu jadi untuk yang ibadah agama ini ada makfunan yang standar yang ujar nabi sama kayak orang menafik itu kan jelas benar orang menafik itu di zaman nabi jelas nabi sudah memadahkan orangnya jelas cuma ujar nabi lihat zahirnya aja nah nunah kumu biz gawahir wala nah kumu biz sara'ir kita menghukumi yang zahirnya yang kelihatan adapun yang tersembunyi itu kada perlu sampai seitu benar nah untuk yang rukyah ini rukyah ini dasar berdasarkan hadis nabi hainukum ma'alaikum apabila mendong ya sempunakan 30 hari dah jadi ulama-ulama itu sekejurannya sebelum hilal melihat hilal itu dasar dihisap dah dihitung kemungkinan malam ini ada bulannya dihitung dah jadi kada terlalu luput kada nang 5 hari sebelum hari A itu kan kejauhan ini kada yang memang pas malam ke 29 atau ke malam 28 29 itu sudah dipantau sudah kaitu waktunya nah itu tadi wajibnya melihat bulan atau 30 hari jadi bila itu sudah terjadi maka wajib puasa nah puasa ini dari sisi bahasa Al-Imsahu itu secara bahasa menahan kayak di Al-Quran Surah Mariam waktu Siti Mariam ditakuni orang kenapa jadi banakan mana laginya lalu Siti Mariam apa ini nazar tulir rahmani sauman aku bernazar kepada Allah sauman puasa maksud puasa disini adalah puasa bicara menahan diri dari berbicara pengarannya puasa ini menahan diri dari yang membetalkan puasa dan wajib itu dari tahun 2 hijriah bulan Sya'ban kewajibkan puasa ini nah dan puasa ini yajibu saumur ramadhan wahuwa maklumun minadini bidgarurah itu ada istilah itu maklumun bidin bidgarurah maklumun bidini bidgarurah itu sudah jadi rahasia umum atau orang tahu seberataan puasa itu wajib kita bahkan yang non muslim tahu puasa itu wajib tahu ada seberataan nah itu maklumun bidini bidgarurah perkara-perkara yang maklumun bidini bidgarurah itu bila ada yang mengingkari puasa itu hukumnya wajib wajibnya itu kayak apa standarnya maklumun bidgarurah maklumun bidini bidgarurah kayak jadi ketahuan orang tahu sudah seberataan wajibnya puasa itu tahu seberataan nah yang model-model kayak ini apabila ada mengingkari kewajibannya maka itu hukumnya kafir ada orang mengingkari puasa nah hukumnya kafir ada orang mengingkari wajib wajibnya sembahyang kafir itu yang bahasa kitab itu adalah maka menjadi kafir orang yang mengingkari kewajibannya itu yang hanya yang maklumun bidini bidgarurah maklumun minati bidgarurah yang itu secara sederhani ketahui soal orang umum kalau ini masalah khilafiah apa enggak ya pak kalau masalah khilafiah itu ada masuk kategori ini masalah khilafiah misalnya apa masalah khilafiah masalah khilafiah masalah menon mengingkari seperti kan sholat itu wajib cuma ada orang yang tidak pernah sholat apakah termasuk yang mengingkari dicek dulu mengingkari itu hati jadi ditahuin ada orang tidak pernah sembahyang nyaman sederhan itu tidak ditahuin pian ini sembahyang tidak tidak sudah kenapa pian tidak sembahyang itu pertanyaannya kenapa tidak sembahyang koler itu tidak masuk koler tidak 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 bisa termasuk kenapa ada sembahyang kadang lagi caranya yang masuk yang masuk kenapa ada sembahyang wajib itu itu yang masuk kenapa ada sembahyang yang penting itu kita ingat sembahyang itu 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 yang yang yak kuruk jahidu wujubihi itu puasa bang sama lah sama itu juga makanya bila ada orang yang tidak mengerjakan kewajiban simpelnya rukun islam sholat puasa zakat haji itu perlu ada pertanyaan kenapa pian tidak menggawi jadi tidak kalau langsung dihukum orang ada penyembahyang sama sekali itu sama sama juga rumusnya ini ada kabar lalu kayak apa ini rumus sederhana karena hadits nabi itu ada siapa menyebutkan beriman masuk surga sederhananya dilogikakan ada orang masih memadakan sembahyang wajib Allah Tuhan Nabi Muhammad memang nabi tapi pernah sembahyang sama sekali meninggal orangnya ini nah rumus standar di akhir itu kita ada rahasia Allah cuma rumus standar di akhir itu ditimba dua soalnya ada sembahyang umurnya misalnya 50 tahun sehari 5 kali berapa kali masih ada rahmat di cuci dulu maka masuk laundry mengaranya neraka neraka dahulu seapanya di neraka sebanyak dosanya tadi ada yang memadakan ulun belum dapat riwayat pastinya ada yang memadakan sekali sembahyang itu 500 tahun di neraka ada itu madakan cuma ada tahun entah orang membaca yang bacaan bujurannya yang sembahyang itu berapa misalnya misalnya 5 tahun aduh sebuting sembahyang itu setahun mungkin banyak di neraka di neraka itu layamu tufiha walayah nyak ada hidup pada mati amun di surga hidup di neraka layamu utu alayah layam utu alayah itu kayak ini orang sunrak ini bang dibakar terbakar awak lalu di dalam al-Quran itu kan terbakar awak hangit diganti Allah pakai kulit nanghanyar hidup pulang si cigar nih belang dibakar pulang kayak itu tarus sampai berapa ribu tahun biasanya jadi ibarat lah ibarat misalnya kader sembahyang 50 tahun misalnya lah dihitung dari akil balik kader sembahyang 50 tahun di neraka 50 tahun juga misalnya aneh lah kader mungkin mengaito 50 tahun juga itu luar biasa siksaannya maksudnya bahayanya itu nah sakitnya luar biasa apalagi di pergendakan itu bila nyerupus standar yang kader pernah sembahyang lalu waktu hidup kalau ada yang ketinggalan apa bisa ditutupi dengan kamar-kamar yang lain nah habis ketinggalan iya bilanya jadi kalau sederhananya 95 waktu kan wajib bilanya ada ketinggalan dikodok dikodok sudah misalnya sampai meninggal kadinget mengkodok kadinget mengkodok kadinget mengkodok waktu sampai meninggal kadinget mengkodok kayak apa itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala karena apa sembahyang ini wajib hukumnya cuma sembahyang ini kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya ada istilah terserah Allah ta'ala beda lawan dosa lawan manusia itu kita lawan manusianya dosa lawan Allah itu terserah Allah ta'ala jadi makanya dalam akhlak ada ngaranya sedikit kita ada ngaranya kawup lawan roja jadi kadang wajib kita yang ada penyembahyang langsung dicap ini ahli neraka kalau pindah akhir umurnya mengkodok walaupun berdosa sudah melalaikan sembahyang cuma akhir umur mengkodok ada ibadah lain yang Allah ta'ala ridha kita anak bong baik ada sembahyang jangan tepaling rumusnya kalau binom meninggal masih ada sembahyang jadi kadang awak disamakan itulah tadi yang dalam bahasa fikih nah kalau jadi fikih mazak syafiq di dilarang larang ini makroh bilang puasa sunat bagi yang kadet terbiasa puasa sunat maksudnya kadet puasa senin kamis ayam mulbit puasa daud nah itu di di tangati lah dilarang larangnya itu lain haram tapi kalau terbiasa senin kamis ada apa terbiasa puasa senin kamis yang kadet biasa yang kadet terbiasa lah itu ya kadang-kadang puasa sunat itu itu kadah kenapa gerang karena itu dikhawatirkan itu bayina bayina maksudnya anak memasuk imun ramadhan tercampur atau apa makanya ada di dalam kitab itu dilarang puasa hari ragu ragu masih sabankah ramadhan nah itu ada larangannya jadi jadi sederhananya sederhananya bilangnya biasa puasa silahkan terus aman kadah biasa puasa kadah puasa gitu imbah nisbo nah kayak kita ini nah napas dah jam 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 bisa keuntangannya nih kalau selamat menikmati